Hai tuh Hai otomatis langsung jadi Halo Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gua Hidayat Nur dan kali ini gua mau sharing gimana caranya menggunakan aplikasi kasir yang nantinya bakalan terhubung ke printer thermal jadi sekali klik langsung nge-print gitu jadi sih pengen sharing gimana caranya menggunakan aplikasi kasir sampai ke nyambungin ke printer Bluetooth atau printer thermal Oke yuk simak yuk teman-teman ini adalah printernya printer thermalnya jadi ini printernya itu mereknya VSJ dan ini ada lampu indikatornya ini ada on-off ini tombolnya kalau kelihatan terus bang sediem dulu bang eh lah rekaman ini ada on-offnya ini ada lampu indikatornya dan ini ada tombol buat kayak masih jarak gitu loh tuh gitu nah ini basenya tuh bluetooth sama wireless jadi ada kabelannya juga tuh bahwa ini bisa wireless juga nah terus ini gua pengen ngambungin ke aplikasi kasir nah ini ada aplikasi kasir ya temen-temen mencet Hai terus teman-teman pertama-tama tuh ya aplikasi kasir ini adalah daftar dulu pakai email biasa aja terus habis itu teman-teman bisa coba masukin input-input produk temen-temen di kelola produk opsi produk ini nah ini tinggal tambah jatuh tanda tambah ini terus tambah ini masukin stoknya berapa harga berapa gitu-gitu foto-fotonya sama kayak kita daftar di Tokopedia aja gitu sih input produknya kalau udah kita masuk ke menu transak kita menu lagi kiri apa namanya garis tiga kiri atas masuk ke pengaturan kita pilih paling bawah ada bacaan printer ini kita klik nah itu ini gua udah nyambung nih nih kalau misal belum nyambungnya kosong ini kita pencet tambah Hai pilih bluetooth nanti dia akan nyari jadi akan nyari Hai nah nanti ketemu nih ada eh bluetoothnya namanya printer ini kayak gini nih ada 58 printer ada blablabla ini nyambungnya ke banyak aplikasi sebenarnya dirumah gua jadi ini nyambung ke 58 printer katakanlah nama printernya pencet terus udah nanti di sini di luarnya ada tulisan nih printer tersambung ini 58 printer ini udah udah nyambung terus kita langsung klik eh apa namanya klik ke printernya ini pilih settingnya ini setting nih cetak-cetak struksi otomatis atau enggak gitu misalnya kita klik transaksi pas klik bayar langsung catak atau enggak gitu atau enggak ya di atur-atur lah gitu terus kalau udah kita tinggal masuk ke transaksi kayaknya hari ini ada yang beli nih gua light green hari ini XL satu toko media tambah keranjang pagi pilih tunai pilih jumlah biayanya tuh otomatis langsung jadi gua settingnya setiap gua klik eh bayar tunai terus nanti dia langsung otomatis ke print gitu teman-teman ya oke jadi memang jadi memang bakalan semudah itu banget sekarang menyambungin printer ke aplikasi-aplikasi yang ada di Android terutama aplikasi kasir jadi buat lo yang punya jualan dan ribet gitu pendataan stok segala macem mendingan rekasi-aplikasi lumayan karena itu gratis juga temen-temen gratis asli gratis enggak pakai mbmbl apa-apa dan fiturnya juga lumayan banyak bisa dilihat stok bisa ngelihat produk mana yang paling laris bisa ngelihat laba rugi juga jadi emang oke lah lumayan untuk sekelas gratis ya jadi silahkan buat ada yang mau tanya-tanyain silahkan tanya-tanya gue di kolom komen kalau misalnya ada yang mau menjawabnya juga bisa di at hidayat nur m di Instagram gua oke Instagram atau komen di bawah deh oke ya udah semoga bermanfaat sekian dari gua terima kasih Assalamualaikum bye